Intro Sebelumnya saya punya tayangan ya Tayangan video ini Kita simak sama-sama tayangan videonya Silahkan untuk ditayangkan videonya Intro Dek, sudah punya klip belum? Sudah Sudah ya? Ya Sudah Sudah masuk DTT belum? Sudah pak Mau ikut penjalanan gak? Mau Mau ya? Mau? Mau ya? Ya mau Mau ya? Pastikan untuk ke TPS Pasti pak Intro Udah Sudah tahu berapa penjalanannya? Belum tahu saya menggulungku sekarang Tahal 17 Akhirnya ya? Tanggal 12 Oh gak salah ya Tanggal 17 Tanggal 17 Tanggal 17 Oh 12 17 17 17 17 Sekarang Warna apa tuh? Warna, gak tau. Sempat lihat Youtube kita, tapi jawab apa. Untuk DPR Provinsi? Gak tau. Untuk Kabupaten Bota? Gak tau. Untuk DPD? Gak tau. Semuanya gak tau. Pilpres untuk Pilpres? Abu-Abu. Gak tau. Oksos suara, yang hijau itu buat DPRD Kota Kabupaten. Yang biru, DPRD Provinsi. Yang kuning, itu DPR RI. Yang merah DPD. Dan yang abu untuk Presiden, Pak. Oke, ya. Meski tidak mewakili, tetapi itu fakta di lapangan. Sebenarnya, fakta seperti itu. Jadi, masih banyak pemilih pemula kita yang mengetahui tanggal saja masih tidak tau ya. Apalagi ditanya soal tadi, warna surat-suratnya tidak tau. Tanggapannya dong gimana nih? Ini fakta di lapangan. Kang Abi, silahkan tanggapi dulu. Persoalan yang barusan gitu ya. Memang sebetulnya belum mewakili lebih banyak kaum milenial Kabupaten Sukabumi. Tapi memang ini adalah PR yang dari tahun ke tahun sangat berpengaruh ke dalam persentase partisipasi politik. Ditambah dari Kabupaten Sukabumi, terutama Dapil saya di sana, 40% itu wilayah yang tidak ada sinyal gitu. Kalau misalnya sekarang KPU atau lembaga-lembaga yang mensosialisasikan pemilu atau Pileg, itu sudah barang tentu mereka sangat ketinggalan. Jadi, memang ini adalah pekerjaan bersama-sama. Selain daripada lembaga-lembaga yang tadi berkewajiban untuk mensosialisasikan kepada masyarakat atau kaum milenial, kita pun sebagai calang, calangnya harus kering-keras gitu. Kang, sebelum ke yang lain ya, lanjutkan. Ini kan pasti pemilih yang Kang Abi menjadikan target itu akan pemilih milenial ya. Khawatir nggak, Kang, dengan kondisi ini? Kok pemilih milenial yang akan selesai ini kondisinya apa-apa seperti itu gitu? Saya nggak terlalu khawatir seperti itu karena Saya melakukan sosialisasi door-to-door. Jadi, kalau sekarang meskipun kita konsentrasi di pemilih pemula, sementara kita hanya main medsos dan yang lainnya, memang sangat berbahaya gitu. Tapi kalau misalnya kita langsung terjun ke bawah dan ber-tudur, ajak bisnis segala macam itu nggak jadi persoalan. Oke ya, oke. Kang, ini dilanjutkan kan tanggapannya? Fakta di lapangan seperti itu kan? Iya, memang hari ini pemilu 2009 agak sulit ya. Karena memang kita juga sebagai calang punya beban bagaimana mensosialisasikan kepada masyarakat. Kita pemilu hari ini beratnya lima lembar surat suara, beda dengan pemilu-pemilu sebaliknya. Jadi, masyarakat kadang-kadang usia-usia produktif dari 17 tahun sampai 20 tahun, 22 tahun dia hafal mungkin. DPRD warna hijau, Provinsi warna biru, RI warna kuning, DPD warna merah, Presiden warna abu-abu. Tapi, ketika kita sosialisasi bertemu dengan usia-usia yang memang rentan, sudah mencapai 60 sampai 70 tahun, kadang-kadang kita sebagai calang juga merasa harus kerja ekstra begitu memberitahukan kepada masyarakat bahwa tanggal 17 April itu ada pemilu serentak. Nah, beratnya lagi untuk masyarakat yang berada di perkampungan, yang jauh dari iruk pikuk perkotaan, kadang-kadang mereka juga merasa acuh-ta'acuh begitu. Mereka menganggap bahwa pemilu hari ini ya biasa-biasa saja, tidak ada bedanya, seperti hal mungkin tahun sebelumnya. Saya juga nggak tahu mungkin ada janji-janji politik yang memang tidak terakomodir atau mungkin tidak terjawab. Nah, inilah sebagai caleg yang memang manggung hari ini bagaimana meyakinkan masyarakat dengan kerja nyata, dengan mungkin sosialisasi yang betul-betul begitu. Karena hari ini yang mungkin terasa sama masyarakat, caleg yang memang betul turun ke bawah. Kadang-kadang tim ses juga hanya sebagian lah mungkin yang diriknya. Tetapi bagaimana masyarakat hari ini merasakan program nyata yang mungkin ditawarkan oleh caleg begitu, Kang. 32 hari lagi, Kang. Ini masalah nggak bagi? Menurut akan masalah nggak? Ya, mungkin kita sebagai caleg harus kerja ekstra ya. Saya nggak berhitung 32 hari. Justru kita berhitung sampai awal April juga. Sebetulnya kan tidak ada waktu sosialisasi lagi begitu. Tapi bagaimana caranya? Jaringan yang memang kita sudah bangun hampir 7 bulan, karena memang ini juga hampir lama, dari mulai pendatapan DCE sampai DCT, kita juga setiap hari mungkin terjun ke masyarakat. Mudah-mudahan selama ini kita sosialisasi, ada beberapa yang memang dirasakan oleh masyarakat, atau mungkin masyarakat percaya dengan apa yang memang sudah ditawarkan, sudah diberikan program ataupun harapan-harapan kepada masyarakat. Begitu, Kang. Terima kasih. Optimis sekali ya. Saya ke ujung dulu ya, ke sana. Kang tanggap bujang. Sabar dulu ya, teman-teman ya. Saya ingat yang memicu isu itu Kang Kuryawan ya. Di TPRI katanya ada debat, sama juga ke ya situasinya begitu. Tanggap banyak kan. Saya ingin sedikit saja ini dulu nih, kalau kita disebut mantan kayaknya kurang enak gitu kan, biarlah kita masih aktif tapi dengan cara-cara yang berbeda, dengan ruang-ruang yang berbeda tentunya kan gitu. Dan gaya-gaya yang berbeda gitu kan. Kang Ojak juga kayak Kang Ojak ini kan gayanya sudah beda. Nggak kayak dulu kan gitu. Kaitan tadi saya melihat apa isu yang memang saya lemparkan ketika saya melihat debat di TPRI kan gitu. Waktu itu saya sedang melihat TDSI, kemudian dengan beberapa calon yang lain. Saya lihat mahasiswa dipanggil ke depan, kemudian mereka ditanya kaitan dengan kertas-kertas suara yang akan dilaksanakan di tanggal 17 April ini. 17 April ini. Ternyata mereka saja, kaum milenial, belum begitu hafal. Dan buktinya tadi kita lihat. Mereka belum begitu hafal. Artinya ini tugas kita bersama. KPU punya kewajiban, kami juga sebagai kader partai, kemudian caleg hari ini tentu memberikan pendidikan politik pada masyarakat. Sepakat hari ini disampai tadi oleh Bung Dedel Atif bahwa hari ini jelas berbeda dengan tahun-tahun kebelakang. Tapi saya lihat perbedaannya tidak begitu signifikan. Hanya jumlah kertas suaranya saja. Nambah satu. Tapi bagi kita yang berat hari ini, isunya berimbas terhadap kita. Kita yang sedang nyaleg hari ini, ketika melakukan ingin menjual partai, kemudian menjual diri kita, ini agak kesulitan. Isu di masyarakat lebih kental, melihat pilpresnya hari ini. Pertarungan pilpresnya dibandingkan dengan dengan pilek-pileknya. Saya rasa dari tahun ke tahun sama. Saya punya pengalaman yang kedua kali hari ini, dengan tempat yang berbeda. 2014, jumlahnya empat kertas suara. Sama, hijau, kuning, biru, dan merah. Dan tidak pakai foto, hanya nama saja. Sama, hanya bedanya hari ini, perhitungannya yang berbeda. Sistem perhitungannya yang berbeda. Nah, itu yang membuat kita berat di lapangan. Isu yang hari ini terbangun adalah, bagaimana lebih kental kepada pilpres. Karena ini memang luar biasa. Kita banyak turun di lapangan, bagaimana mengajak masyarakat-masyarakat yang apatis. Tidak hanya anak muda, tidak hanya yang tadi kaum milenial, yang usianya di 17 sampai 40. Karena memang Sukabumi ini paling banyak. Pemilih milenialnya. Kita sudah lakukan dari tahun ke tahun, bahwa yang usia 17 sampai 40 ini, paling banyak di Kapten Sukabumi. Jumlahnya. Banyak mereka yang apatis. Petani sudah jelas lah. Mereka mengatakan, wah, kami katanya untuk apa milih? Mendingan jadi buruh tani pada saat 17 April nanti. Dapat upah, kan tidak ada yang bayar, kan gitu. Tapi mereka lupa bahwa hari ini, ya seperti buruh misalkan mengatakan, ah, kami masa kia-kia kene gajinya, kan gitu. Tapi mereka lupa bahwa kebijakan itu, semua ada di dalam politik. Nah, mereka lupa itu. Maka kita turun ke bawah, mengajak masyarakat untuk partisipasinya ini lebih besar. Di samping kita tentu menjual partai bagaimana program-program dan termasuk kita. Tadi Bung Dede sudah mengatakan, banyak caleg-caleg yang dulu pernah punya janji. Kita jadi alek aja belum, baru nyalek dengan modal sendiri, baru turun saja sudah dibilangin, ah, gitu-gitu kene lah, dengan janji, yang janji ngomongin. Kita ini baru mau nyalan loh, belum pernah jadi. Jadi ada poin apatis ya. Baru pakai modal sendiri lagi, tidak pakai modal yang lain. Ini yang terjadi di lapang. Artinya, KPU, Bawaslu, semua, dengan elemen ini, kita semua, punya kewajiban yang sama terhadap NGO-NGO, SM untuk melakukan ini apa, memberikan pemahaman-pemahaman kepada masyarakat. Itu mungkinlah sedikit saya terlalu panjang juga report. poinnya ketemu ya, apatis ya, imbasnya ke caleg-caleg yang, nyaleg lagi ya, yang caleg gitu, yang dulu juga janjinya belum dipenuhi, padahal bukan, bukan teman-teman kan gitu ya, mungkin temuannya begitu. Kalau Jack, ada temuan apa nih, fenomena di atas tadi, di video tadi, barangkali beda kalau aktivis pertanahan nih. Setelah kali ya, setelah kali ya. Terima kasih. Dengan tempat yang berbeda sama. Saya kira, yang video yang ditayangkan tadi, memang, ini, yang harus menjadi kelebihan buat caleg yang tadi aktivis itu. Ini kan harus ada kerja ekstra, kerja tambahan, kalau kita ini mau nyalon, maksud kepentingan kita ini hanya ingin untuk nyalon merebut kekuasaan, tetapi, apa, kita ini mau, mencalonkan diri, di luar urusan menangkala, tetapi, bagaimana kita juga ikut terlibat menciptakan proses demokrasi ini yang benar. Artinya, ini, tantangan yang berat juga buat caleg aktivis itu, untuk mengajak dan mensosialisasikan bahwa pemilu itu harus terjadi, akan dilakukan itu, persoalan dia memilih ke kita atau tidak, ini kewajiban secara manusia, secara sosial, kewajiban seorang calon yang aktivis ini, ya sampaikan bahwa ini adalah tugas kita untuk mencerdaskan, sehingga persoalan seperti tadi di lapangan, temuan-temuan di lapangan bahwa, ah, seruah, cuma janji, artinya, bagaimana caranya kita bisa meyakinkan, kita yang mencalonkan, jangan dulu berpikir menang, tetapi bagaimana ikut turut, serta mencerdaskan pemilih, ini menjadi pemilih yang cerdas, sehingga, sehingga, para, konstituen atau masyarakat itu, jangan dididik dengan, harus, yang memiliki kapital, baru bisa mencalonkan, ini kan menjadi problem, sehingga muncul masalah, di kemudian hari, pada saat dia sudah, jadikan selesai, karena tadi, income-nya kan, kapitalnya yang harus dikeluarkan, kuat, sehingga, saya ingin mengatakan, menggaris bawahi, bahwa, tugas, pokok, dari calon yang berbasis aktivis itu, bukan cuma berbicara masalah, target menang, tetapi bagaimana, ikut, terlibat, mendidik, mencerdaskan masyarakat, supaya bisa, mau melibatkan diri, berpartisipasi dalam proses, demokrasi ini, sembilan rasu, mulia sekali ya, betul, tugasnya jadi, jadi dobel ya, tugasnya jadi ganda, tidak hanya menang, tetapi, meningkatkan kualitas demokrasi, itu kan intinya gitu ya, Kang, gimana tanggapannya nih? Ini sebetulnya, tadi sudah tersampaikan, sudah hampir full, cuman hanya saya, bagian penguatan saja, mengutip tadi, bahasa tadi, ini ada kontrak dengan bahasa, mantan itu, saya meyakini, meskipun kita sudah bergeser, menjadi politisi, sebetulnya, ini bisa menjadi aktivis, jadi aktivis itu, juga tidak hanya, sebatas di organisasi kemahasiswaan, tolong dicatat, bahwa, aktif di sebuah organisasi politik, juga itu adalah aktivis, jadi, buang kata mantan, kalau mantan, buang ke tempatnya, jadi, saya mau menanggapi, bahwa, ada beberapa indikator, yang menjadi, penyebab, atau beberapa indikator, partisipasi politik masyarakat, terlebih pada kaum milenial, jadi, diantaranya adalah, penyelenggara, termasuk juga, para calon, dan, para calon yang masa lalu, atau anggota hewannya masa lalu, ya, dan, selain itu, juga ada, marketing, jadi, sebaik apapun, calonnya, kalau marketingnya, juga buruk, juga, ya, buruk, seperti itu, sehingga, yang tadi, sebetulnya, betul, hampir, ya, 80% menjadi gambaran, di lapangan, dan ini, menjadi, PR kita semua, yang, betul-betul, harus, kerja ekstra, tapi, juga disesuaikan, dengan tingkat kemampuan, saya, lebih condong, sepakat sekali, yang harus kita jalankan, sebagai aktivis, adalah, politik edukasi, itu, seperti yang tadi, disampaikan oleh, Bung Rojak, saya selalu, kalau, di Facebook, atau di EG, atau apapun, selalu ada, agar, polit, edukasi, ayo edukasi, politik edukasi, jadi, kadangkala, saya juga, selalu menyampaikan, ayo lawan politik transaksional, dengan politik edukasi, PR kita adalah, saat ini, bukan menang, tetapi, bagaimana, mencerdaskan, generasi penerus, bagaimana, mencerdaskan, pemilik, jadi, kerap, tadi saja, mau berangkat ke sini, saya berhenti dulu, di bagbagan, doa ke-nya, padahal itu, teman-teman dari sekolah, saya kasih kartu nama, mana, atuh, cuna, nah, cuk saya, cuna, leluh, leluh, ya, saya, selesai, jadi, seperti itu, memang, di lapangan, masih dominan, yang namanya, apa, politik, manipolitik, atau politik transaksional itu, bahkan, di kampung-kampung, sekelas, bahkan, ustad, apakah itu, mau disebut, oknum, menurut saya, oknum ya, karena, ustad, sebetulnya, tidak boleh, seperti itu, boleh, mau kita berikan suara, asalkan, berikan semen, sekian sang, kan, itu kan transaksional, ngapain kita, sampaikan misi-misi, bagus-bagus, kalau ujung-ujungnya, semen, kalau ujung-ujungnya, ampau, kalau ujung-ujungnya, serangan pajar, jadi, kita, PR kita, sebagai aktivis, sampaikanlah, bahwa politik kita, itu seperti ini, ini adalah visi kita, pengalaman kita, seperti ini, dan kita punya tujuan besar, untuk meningkatkan, kapasitas manfaat kita, jadi, bullshit namanya, ketika kita punya, visi-visi, tanpa latar belakang, tidak sesuai, ujung-ujung aja, visi-visinya hebat, panggien, kan, tidak begitu juga ya, jadi, saya juga berharap, selalu saya menyampaikan, banyak teman-teman, mungkin, kecerdasannya, lebih daripada saya, keikhlasannya, lebih daripada saya, mereka juga, rentan tidak jadi, karena, karena ujung-ujungnya, itu manai politik, transaksional, dan sebagainya, mana sekelas toko itu, lebih mahal, itu sementara, ya, itu sementara, jadi PR kita, adalah titik poinnya, mari kita sama-sama, untuk berpolitik kali ini, atau politik serentak, di tahun 2019, ini, tidak hanya, untuk memenangkan pribadi, tetapi, memenangkan, kecerdasan, atau akal sehat, jadi memenangkan, akal sehat kita, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, tepuk tangan dong, ini, pembukaannya, panjang-panjang, tapi saya coba, rangkum poinnya ya, tadi ada apatisme, betul ya, ada apatisme, dimana, janji-janji politik, yang mungkin dulu, dijanjikan oleh, anggota, yang sudah jadi, sebagian, tidak terpenuhi, berimbas, ke teman-teman gitu ya, kemudian juga, edukasi yang, harusnya dilakukan oleh, banyak pihak, ternyata belum maksimal, dan teman-teman punya tugas, untuk memaksimalkan itu.